. Komedian Edi Soepono alias Parto Patrio dilarikan ke rumah sakit. Kabar tersebut diketahui dari unggahan istri Parto, Diana Risti. Dalam unggahan Instagram story Diana, tampak Parto terbaring di ambulans dengan mata terpejam. Diana berada di samping Parto dengan memegangi tangan sang suami. Juga disematkan emotikon hati pada video yang diunggah Diana. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak Parto terkait kondisi yang dialami pria berusia 63 tahun tersebut. Sebelumnya, Parto sempat pergi liburan ke Bali bersama keluarganya termasuk putrinya, Amanda Chaisa. Menir Amanda yakni Oline menuturkan bahwa saat ini, sang penyanyi belum dapat memberikan keterangan terkait kondisi ayahnya. Sebelumnya, Parto Patrio belum memiliki target di tahun 2024 ini. Sebab Parto Patrio merupakan sosok orang yang tidak pernah memikirkan rencana untuk kedepannya. Namun orang tua dari Amanda Chaisa ini memilih untuk terus menikmati hidupnya. Hal itu dikatakan Parto Patrio ketika ditanya terkait resolusi untuk 2024. Kemudian Parto sendiri akan tetap bekerja sebagai seorang publik figur apabila menerima tawaran pekerjaan baru di tahun depan. Lebih lanjut dengan menutup tahun ini, Parto Patrio lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersantai di saat tidak banyak menerima pekerjaan. Menurutnya masa-masa di mana ia harus bekerja hingga larut malam telah dilakukan beberapa tahun kebelakang. Tidak hanya itu, Parto bahkan memiliki hobi baru yaitu menembak. Hobi tersebut kerap dilakukan ketika hari libur.